Pameran otomotif terbesar di Indonesia, IIMS, kembali digelar di pelantaran G-Expo Kemayoran, Jakarta. Pertunjukan yang dibuka sejak 7 hingga 17 April 2016 ini, memamerkan varian-varian mobil dan sepeda motor keluaran terbaru mereka. Namun ada yang berbeda dengan Indonesia Motor Show kali ini. Pada penyelenggaraan IIMS kali ini, Panitia menyediakan stand khusus untuk anak-anak belajar tata tertib di jalan raya. Sepekan dibuka, lokasi ini sudah menyedot pengunjung sampai 2.000 peserta. Selain melakukan edukasi tentang lalu lintas, anak-anak juga diajak bermain mobil mainan mengelilingi arena Road Safety for Children. Seorang anak bernama Naila mengaku senang dengan keberadaan stand ini, karena mendapat pengalaman berkendara yang benar dan aman. Bunda, mau belajar kalau naik kendaraan itu harus diajarin lampu lalu lintas. Sama yang buat hati-hati naik kendaraan. Bunda, mau nyasih, dulu dulu di depan, dulu dulu di depan, perlu di depan, perlu di depan, perlu di depan, perlu di depan, Biar cepat-cepat main mobil mobil, kalau lampu merah berarti tau jalan. Sama yang buat hati-hati, dua lagi, dua lagi, dua lagi, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Aliana berlemain ini diperuntukkan bagi anak-anak berusia 6-12 tahun. Dengan konsep bermain mobil-mobilan di taman dan lintasan penuh warna, stand ini cukup diminati para pengunjung. Selain itu, mereka juga akan dipandu oleh bapak dan ibu polisi dari Polda Metro Jaya yang selalu siap mendampingi adik-adik rumah.